Halo semuanya, kembali lagi bersama gue disini, analis gaming disini, dan kali ini kita akan main Call of Duty World at War Multiplayer. Duh, aku sudah pernah buat video gameplay ini sih, video campaign-nya tapi di difficult pattern, kalian bisa lihat link-nya di deskripsi atau nanti akan muncul sendiri di atas. Well, aku bukan tipikal gamer yang suka multiplayer dan aku lebih prefer single player dan story, and also, aku player average, jadi jangan mengharapkan epic gameplay disini. So, without inverter ado, atau tanpa banyak cincong lagi, mari kita langsung ke video. Game-nya sudah dimulai boys, kita pilih Red Army dan pakai Thompson, senjata favoritku di game ini. Wait, 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 oke, ada musuh disini, disebelah sana dia, nah, udah mati dia, ada yang datang dari tengah, tunggu dia kesini. Yang di sebelah kanan sudah ada yang datang dari teman, oke, rush, 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 alright, no, ah, martidom, alright, aku akan ambil resiko disini, yes, three kills boys, come on, come on, no, ah, ah, it's okay, it's okay, alright, mari kita kesini. Hmm, wow, what the hell, what the hell is that aim, how did I still alive, oke, gak ada apapun kayaknya disini, ya, let's go. Aduh, ini senjata benar-benar hebat kalau hit fire dah, look at that, sayangnya aku nggak punya dramek untuk senjata ini. Oke, mereka ada disana, kita kesini dulu boys, sembunyi dulu kayak, kayak pengecut, yes, dia udah sadar aku di belakangnya nembak gitu, tunggu, ada, nempel granat disana, oh no, oh, aku udah tau dia dimana. Oh, bloody hell, bloody hell, aku benar-benar beruntung dah, ada musuh disana, yes, wow, ini senjata benar-benar ga ada recoil dah, alright, kita disini. Oke, UAV, I mean recon plane, musuhnya ada disana, musuhnya juga pake recon plane, dia pasti sudah tau keberadaan kita. Well, aku udah pake perk yang nge-counter spy plane sih, itu musuh yang tadi pake shotgun dah, untung aja aku ngebunuh dia, soalnya, kalau close quarter gini, aku tamat sama shotgun. Oke, menurut recon plane, musuhnya deket sini, oke. Aku kampret dah, aku tipikal player kampret di Call of Duty, kita dapat artillery, mari kita lihat apakah artillery kita itu nge-kill musuh, soalnya di game ini, artillery itu kurang guna sih, soalnya artillery ini, baru muncul di map sekitar 5 detik kemudian, Jadi, kalau kamu manggil artillery, kamu harus tau dimana lokasi musuh 5 detik kemudian. Ada musuh disini. Sayangnya aku gak punya drum mag untuk senjata ini. Gak ada musuh disini, oke, push. Oh no, no, itulah yang terjadi kalau kamu nantangin musuh jarak jauh. Tunggu dia deket kesini. Look, dia tolol. Oh no, no emo. What the hell? Aku misau musuh. Aku dapat challenge, challenge selesai. Ah, step. Yes, fearless. Aku dapat anjing juga. Moga anjingku itu dapat kill. Soalnya anjing di Call of Duty World War, udah se-epik di Black Ops sih. Uh, dapat kill. Aduh, jatuh ini OP dah. Wait, wait. Ada musuh disini. Oh, no. Aku disampau oleh anjing teman sendiri. What the hell? Oke, kita dapat recon plane. Emperor Granite kesana. Oke, musuh keluarkan recon plane. Tunggu ada yang datang. Tunggu mereka kemari. Intinya kalau ada recon plane, tunggu musuh datang. Come on. Oke. Gak ada musuh disini. Ngeras dikit. Oh no, itu diambil teman. Sial. Ngapain dia lompat gini, men. Ini bukan Black Ops 3. Alright. Musuhnya ada di sekitar sini. Cari tempat yang lebih baik. Come on, come on. Ah, itu dia. I like that song. Dapat aperto psych. Oke, mari kita cari match. Alright. Mode capture the flag. Ini modenya ngambil bendera. Sekarang aku sudah dapat drum mag-nya ini. Kalian akan lihat seberapa ngeri-nya Thompson kalau udah pakai drum mag. Sekarang kita harus ambil bendera musuh yang ada di sana. Hmm. Sepi ya. Musuhnya udah maju-maju apa? Tenang betul, sumpah. All right. Fuck it. Come on. Rust. Biasanya kalau main objek ke begini, ada usah peduli kill sih. Yang penting. What the hell? Come on. What the hell is that aim? Ah. Aku udah lama udah main kot dah. Ah. No. All right. Oh. Aku ngeliat seseorang di sana. Dia mau ngeflank kayaknya. Watch your back, man. All right. Oh, ada di sana. Temen kita ambil bendera. All right. Aku mending defen bendera di sini dah. Ada musuh di sana? Double kill. What the hell? I cannot believe it. All right. All right. Fuck it. Fuck it, man. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Oh, no. Recon plane musuh datang ke sini. Mereka pasti tahu aku datang. Okay. Musuhnya ada di sana. Come on, teammate. Take him. Take him. Ah. How the hell I'm survive that. All right. Satu musuh dia datang ke sini. Come on. Yes. Aku mau ambil objektif, tapi aku gak bisa ngerusuh gitu aja. Kalau tidak, aku akan mati. Oke. Temen kita ambil bendera di situ. Come on. Kita lindungi dia. What the hell is that aim? What the hell? Oke. Entah aimku yang buruk atau memang ini SMG gak baik memang dalam jarak jauh. Mungkin aimku yang buruk. Temenku gak ada yang jagain ini temen yang ngebawa bendera. Mending aku kawal dia. All right. Aman sampai tujuan. Hmm. Gak ada musuh di sana. Perasaanku aja kali ya? Ya, perasaanku aja. All right. Sekarang ambil bendera di sini. Yang aku khawatirkan soal bendera ini. Mungkin musuh ada yang naruh bounty beaches atau apalah itu. Jebakan. Sekarang aku dapat artileri. All right. Di sini. Tepat di spawn mereka. Come on. Berikan aku kill. Come on. Gak baik kalau ngerusuh ke sana aja secara langsung, men. Semogaan artileri ku itu bisa ngurus mereka. Oh. Anjing. What the? Oh. Oh. Oke. I'm here. Mari kita lihat dulu apa musuhnya ada di sini. Great. Ada juga musuh yang di dalam bangunan situ. Tepatnya dia di objektif. Ngejagain bendera. Baiklah. Baiklah. All right. Kita putar lagi. Oh no. Oh no. Oh no. Mereka pasti tahu aku datang. Mereka pasti tahu aku datang. All right. Mereka pasti nyariin aku sekarang. Come on. Come on. Come on. Aku ngecam kayak foto gampang. Oke. Pasal pengintai. Jauh-jauh dulu dikit. Jauh-jauh dulu dikit. Itu pasti akan menarik perhatian. Apalagi orang yang kubunuh barusan. Tepatasi saja men. Aku asis mesin dah. Beda musuh di situ. Coba aku lempar tadi. Oke. Fuck it. Ya. Oh. Dia ke sini. Dia ke sini. Yes. Drum make men. Ya. I really like this thing. Come on. Ambil bendiranya. Ambil. Come on. What the hell? Kenapa ada diambil ini? Coba. Aku kelihatan kayak orang tolol aja di killcam tadi. Serius. Ada musuh di sini. Aku knife lagi dia. Oh. Asis lagi. Waktu kita sedikit. Come on. Kita ambil benderanya men. Rush. Rush. Come on. Come on. Oh. Ada musuh di situ. Dia nge-camp. Mari kita beri dia pelajaran. Oh. Marty dem bitch. I mean. Marty dem kampang. Ada di situ. Oke. Pesawat pengintai. Oke. Terisi. Gak ada waktu lagi sih. Mending aku bunuh mereka sama di sini. Kuat gak tuh? Oke. Mau selesai match-nya. Wah. At least we won. Ya. 8 kali mati. Gara-gara ambil benderanya aja. Damn. Damn. All right. Kita pake marinir. Dan pake Thompson. Akhirnya vaksi yang cocok pake senjata ini. All right. Ada musuh di sana. Emperor Granat. Hmm. Dia sudah mati. Ada musuh tadi. Tapi dia lari. Come on. Come here to papa. I won't hurt you. That's more like it. Come on. Datang lagi. Come on. Ah. Mereka gak mau datang, man. Oke. Mereka ada di sana. Jawab betul. Oh. Hahaha. Hipfire pake senjata ini benar-benar mantap, dah. Look at that. Easy kill, man. All right. Aku tahu mereka datang ke sini. Come on. Come on. Oh, man. That aim. What the hell? Aku harus sering-sering main game EVS, dah. Untuk memperbaiki aimku. Oke. Mari kita ke sini lagi. Where are you, enemy? Oh. Shotgun. Maafkan aku, kawan. All right. Mari kita ngeras sedikit. Gak ada musuh di situ. Mereka pasti ke arah sini. Aku yakin. Come on. Come here, you bastard. Come on. Sebenarnya aku gak bisa ngeliat dengan jelas sih di sini. Ah. Gak dapat hit marker. Aku cuma buang-buang peluru. Aku ngebunuh satu temannya. Masih ada satu di sana. Jangan ngeras. Ayo teammate. Come on. Rush. Come on. Ah, dia tetap diem di sana. Oke. Temanku mati. Dapat artileri. Oke. Aku harap benda itu berguna. Semoga musuhku masih ada di sana. Dalam waktu 5 detik. Ah, cuma dapet hit marker. Aku udah mau nantangin musuh itu. Dapat assist. Well, gak buruk kalau dapet assist di sana. Nah, aku udah mau mikirin. Alright. Ada musuh di sana. Bodoh. Yolo. Itu yang dibilang plot armor. Kenapa musuhnya gak ngeliat aku gitu? Padahal dia di posisi yang bagus. Lagi ngeprone di tempat kayak gitu. Dalam situasi normal, kalau musuh ngeprone di tempat kayak gitu, kalau kamu datang ya, kamu sama aja bunuh diri. Oke, mari kita kesini. Soalnya musuhnya ada di sini. Hmm. Ada musuh di sana. Kemungkinan dia di bagian atas itu. Hmm. Hmm. Ngeras gak ya? Nggak usah gini. Oke. Oke. Aku udah bisa nembak yang itu. Udah keliatan juga. Terlalu cepat juga sih. Ah, oke balik. Eh, bentar, bentar, bentar. Bentar. Dia terlalu asik dengan scope-nya. Alright. Bodoh, rush. Yes. Well, setidaknya aku dapat anjing sih. Come on. Bunuh mereka, Kujo. Look at that. Double kill. Kalau mau buat Thompson jadi lebih baik, Pakailah drum McMahon. Itu bener-bener berguna. Nggak cuma untuk Thompson sih. Untuk segala jenis SMG juga. Berguna. Recon plane to find them. Oke. Oh. Oke. Time to get out from here. Aku nggak mau mati sia-sia lagi. Dan lihat itu. Anjingku nggak bantai mereka semua. Come on. Ada spy plane musuh atau recon. Clamper bomb. Oh. Come on. Come on. Yes. Oke. Nggak ada teman di sini. Situasiku buruk. Yah. Sudah kuduga. Ada musuh di sana. Tunggu dia datang. Come on. Come here. Oke. Ada satu lagi di sana. Aku tunggu dia kemari. Sepertinya dia pergi ke tempat lain. Yes. That's what I'm talking about. Ini adalah tempat favoritku di map ini. Entah mengapa aku suka tempat ini. Yang cukup aneh dengan server di PC ini adalah. Entah mengapa. Jumlah player di sini ada 30. What the hell is that aim? Waduh lah. Ada sedikit ammo. Come on. Come on. Yes. Kenapa aimku sampai pas pake magnum itu dah. Ini gara-gara endameen evade dan sering betul main assassin crit dah. Alright. Come on. Yes. Alright. Ada musuh di sana. Yes. Dapat artileri. Come on. Lempar granat di situ. Ada musuh di situ. What the hell is that aim man? Come on. Kamu bisa lebih baik dari ini, Joe. Okay. Come on. Bunuh itu. Bunuh itu. Yes. Double. Walau aimku reda-reda sampah tadi. Oke musuhnya di sana. Come on. Come on. Come on. Come on. Bante mereka. Bante mereka. Oke. Dapat recon. What the hell? Ah. Dibokong. Come on. Harusnya kulit belakangku. But. Kita menang. That's what matters. Dapat 2 kali artileri dan 1 dog. Aduh. 30 kill. Berkat anjing itu dan 6 kali mati. Not bad. Oke semuanya kurasa itu adalah semua videonya. Kalau kalian suka video ginian, kalian bisa like video ini. Dan kalau kalian gak suka, kalian boleh share video ini sama yang suka Call of Duty World atau War atau Call of Duty secara umum. Dan subscribe kalau kalian mulai lihat video kayak ginian lagi. Ini gue Analyst Gaming and see you on the next video. Goodbye. Now I have to go.